Halo, berjumpa kembali di channel saya dan kali ini kita akan membahas ini adalah keluaran terbaru dari seri American Breakfast ya bisa dibilang ini adalah versi keempat ya, ya benar versi keempat dari si American Breakfast ini adalah American Breakfast Oatmeal Cheese jadi ini adalah liquid oats dengan variannya ditambah dengan cheese, keju ya ini ada gambar kejunya, ada gambar susunya dan ini gambar oatnya, oat keringnya yang biasa untuk sarapan itu oke ini adalah produksi dari R57 dan Jualvip, Hero 57 dan Jualvip dibalut dengan kotak berwarna kuning, ya mengikuti warna dari si kejunya dan di bagian sini ada gambar gandumnya, ini tumbuhan gandumnya dan ada keju, ada susu, ya Oatmeal Cheese, ya oke sih, benar sih ya di bagian sini ada tulisan American Breakfast Oatmeal Cheese, ya sama ada susu, ada gandumnya, ada pohon gandumnya dan ada kejunya lalu di bagian sini, ya ini ketutup cukainya ini di bagian sini ada VG-VG-nya berapa sih ini, nggak kelihatan ya nanti di dalam aja kita lihat VG-VG sekian nanti kita lihat nikotinnya saya dapat yang nikotin 3 sih kalau nggak salah ini nikotin 3 diproduksi oleh PT Pahlawan 57 Jakarta Indonesia peringatan produk ini dan bla 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 oke, mungkin tampak keluarnya seperti itu ya, total berwarna kuning sekarang kita akan coba untuk melihat isi dalamnya oke kita buka segelnya ya, ya semuanya roh ya deh nggak apa-apa deh ya dalamnya seperti biasa dibalut dengan botol cabi gorilla 100 ml warnanya bening, tutupnya berwarna putih lalu stikernya, warna dasarnya adalah kuning sama seperti kotak ini, warna kuning dari warna keju itu ada tulisan American Breakfast, oat milk cheese besar disini ya, dengan semangkau oats ada kejunya, ada susunya lalu ini ada gandumnya dan disini, ya ini dia volume 100 ml EET Fiji Table Glycerin Propylene Glycol Artificial Flavors nah, disini tidak dicantumkan ya Fiji-Fiji biasanya sih Fiji-Fiji-nya berapa ini 60-40, lupa berapa lupa saya udah lama banget sih terakhir beli si American Breakfast ini oke diproduksi oleh sama seperti yang tadi Liposawan 57 Jakarta Indonesia dan sebagainya oke, bagaimana sih rasa si American Breakfast versi keempat ini yaitu American Breakfast Old Milk Cheese sekarang kita akan coba untuk merasakannya let's go oke, itu tadi kita sudah lihat dari jarak dekat bagaimana tampilan dari American Breakfast Oat Milk Cheese dan ini adalah varian keempat sering dibilang American Breakfast versi 4 dimana sebelumnya sudah ada 3 versi kalau tidak salah ya ini warna biru, merah, hitam kalau tidak salah yang V3 ya, dan ini adalah American Breakfast pertama yang akan saya coba di video ini tapi kalau di luar video ini saya sudah sering coba sih yang sebelum-sebelumnya cuma tidak dipakai daily pada saat itu saya coba sedikit oke, ya sebelum saya mulai saya ingin terima kasih dulu ini dari Antisara Vapestore saya dapat bonus free t-shirt ya ini, Antisara Vapestore B-edic wah, B-edic ya, jadi ini adalah tempat dimana saya sering beli liquid sudah cukup lama, sudah jadi langganan juga saya sering beli liquid di sana dan sudah sering beli juga makanya saya diberikan bonus t-shirt ini keren ini oke, kalian bisa cek Instagram dari si Antisara ini nanti saya akan tuliskan di bawah oke, sekarang kita kembali ini adalah American Breakfast versi 4 ya, warnanya seperti ini dan ini sekarang rasanya adalah keju oke, kita coba aja langsung kita hirup dulu bagaimana sih aromanya kejunya nggak asing aroma kejunya nggak asing sih ya, aroma kejunya kalau menurut saya ini nggak asing lalu ada di awal itu rasa keju susunya aroma keju susunya lalu disusul dengan aroma Utsnya aroma Uts yang khas banget gitu oke, sekarang kita akan coba tetes aja dulu di device-nya lalu kita akan coba firing seperti apa sih aromanya, apakah sama saya setting dahulu ini dari aromanya sih dominan aroma kejunya keju susunya bener-bener keju susu banget ya ya, bener-bener aroma keju susu kejunya, gurih-gurih kejunya lalu dibelakangnya susul dengan rasa susunya nah, rasa Utsnya justru agak kalau menurut saya agak tipis di aromanya ini dipinggirin aja dulu nah sekarang kita akan coba dan seperti biasa disini saya menggunakan mod dari si hanya mod lalu menggunakan RDA dari Oris dan ini kemarin ada salah satu yang komen di video saya katanya bang, tolong dong disertakan settingan coil-nya merek apa lalu dapat OAM-nya berapa ya, jujur saya kadang-kadang lupa untuk menyampaikan terutama untuk bagian OAM-nya tapi kalau untuk coil-nya disini saya sering berganti-ganti coil sih kemarin saya sempat gunakan round wire lalu ini saya menggunakan pre-built lagi kalian views Captain ini kalau nggak salah nama coil-nya apa ya ini saya dapat juga di Antisara coil-nya masih menggunakan coil yang sama seperti video sebelumnya dan ini saya dapatnya saya beli di Antisara mungkin bisa dicek nanti di IG-nya coil keluaran dari Antisara itu apa namanya saya lupa ntar kita isi aja lagi oke, dan ini kita dapat OAM-nya adalah 0,17 Ohm ya, sudah saya sampaikan ya oke ya, sudah ready dan ini adalah American Breakfast Oatmeal Cheese produksi dari Hero 57 dan Jual Vip American Breakfast Vip 4 sekarang kita akan coba hmm rasa keju susunya benar-benar nggak asing banget saya baru saja ada apa ya ada mengintroduce ada menyampaikan review salah satu liquid dengan rasa keju ya kurang lebih sama cuma dia karakternya berbeda berbeda sedikit aja jadi begitu saya tadi coba Vip itu ingatan saya kebawa ke sana karena karena itu juga baru saya review beberapa waktu yang lalu jadi masih agak nempel sih rasanya ya saya coba jabarkan di Inhale itu yang kerasa pertama kali itu adalah rasa Oats-nya rasa Oats-nya kerasa di pada saat Inhale cuma tidak terlalu strong kalau menurut saya Oats-nya jadi ya mungkin bisa dibilang kayak sekedar ada tapi ya cukup kerasa sih tapi bukan-bukan sesuatu yang dominan nah pada saat di akhirnya di Exhale-nya itu si keju dan si susunya ini keju susu lah saya bilang jadi satu ya keju susunya ini langsung nge-blend dia dengan rasa si Oats-nya tapi lebih dominan rasa si keju susunya nah dan si Oats-nya ini hanya sekedar kayak ngehin gitu jadinya di belakang tapi khas dari Oats-nya ini yang saya suka sih masih masih tetap diperlahankan cuma dia tidak terlalu dominan dia lebih menonjolkan rasa keju susunya di akhir itu dan di After Place pun benar-benar yang saya rasakan adalah rasa si keju susunya setelah berapa kali puff si Oats-nya ini mulai meningkat jadi kadar Oats-nya ini mulai kerasa dan dia mulai setara dengan rasa si keju susunya jadi benar-benar sudah nge-blend jadi kalau menurut saya ini si Oats-nya di mangkok mangkok Oats-nya ini Oats-nya ini sudah dilumuri dengan keju jadi kayak sudah dicampur dulu dengan keju baru dituang dengan susunya jadi benar-benar di akhirnya itu total rasa yang saya bisa rasakan itu adalah benar-benar bagaimana si Oats-nya itu sudah nge-blend dengan rasa kejunya dan rasa susunya dan untuk manisnya pun manisnya masih asik tidak terlalu manis kalau menurut saya manisnya pun manis dari susunya bukan manis gula ini benar-benar manis dari si susunya enak sih ya benar-benar gurih ya gurih gimana gitu rasanya enak aja seger banget kalau sana ini dipakai untuk sarapan gitu ditemenin sama kopi kayaknya enak nih rasa keju susunya ini lalu untuk throat heatnya nikotin 3-nya pas bahasa saya pas tidak terlalu soft tidak juga terlalu strong dia kerasa ditenggorokan nikotinnya tapi tidak yang terlalu gigit dan juga gak terlalu yang soft banget sih pas kalau menurut saya ini throat heatnya ya makin dipakai beberapa kali itu rasa Oats-nya itu makin keluar dia jadi benar-benar makin nge-blend antara si Oats dengan si keju susunya benar-benar asik sih ya asik benar oke mungkin sekian aja dari saya bagaimana penjabaran mengenai si American Breakfast Oat Milk Cheese atau American Breakfast V4 varian keempat seperti biasa saya ingin sampaikan disini bahwa saya adalah seorang Vepers biasa jadi saya bukan seorang expert jadi apabila teman-teman disana merasakan sensasi yang berbeda mengenai si liquid ini tentunya dengan device yang berbeda dengan RDA yang berbeda dengan mod yang berbeda pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda pula jangan segan untuk tambahkan di kolom komentar kita sama-sama berdiskusi disana dan jangan jadikan apa yang saya katakan disini sebagai acuan karena kalau kita berbicara masalah rasa kita berbicara masalah selera lalu jangan lupa di klik tombol like-nya dan sebarkan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat lalu yang paling penting adalah jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya mengenai liquid ataupun mengenai device oke mungkin sekian dari saya penyebaran saya mengenai si American Breakfast Oat Milk Cheese ini sampai jumpa di video saya selanjutnya dan